Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Baik kali ini ada Xiaomi Redmi 9 Dengan kasus terkunci akun Mi atau Mi Cloud Disitu tertulis this device is located Disini akan kita coba unlock akun Mi nya Dengan metode clean all via komputer ya Sekarang kita masuk ke tampilan komputer Disini kita hanya membutuhkan 4 file ini ya Dan ini gratis linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi Hanya 1 kali download ya teman-teman Karena 4 file ini sudah digabung menjadi 1 file Baik sekarang kita ekstrak satu-satu Mulai dari MTK Drivers Langsung klik aja 2 kali Kemudian klik lagi 2 kali Lalu klik next Kemudian next lagi Lalu klik install Sekarang kita tunggu prosesnya Kalau muncul tampilan seperti ini Klik aja install this driver software anyway Oke finish Langsung kita close aja windrard nya Sekarang kita ekstrak untuk lib USB nya Klik 2 kali sama dengan tadi Lalu klik next Pilih yang I accept Lalu klik next Dan terakhir klik install Oke finish Langsung next aja Untuk tampilan lib USB nya Kita geser dulu Close dulu windrard nya Sekarang saya perkecil layarnya Selanjutnya kita ekstrak Untuk MTK Bypass Atau MCT Tool Klik kanan Lalu klik extract here Lalu kita buka MCT Tool nya Dengan klik 2 kali Seperti ini tampilannya Kita biarkan saja Saya cari posisi dulu Biar kelihatan semua Yang terakhir Kita ekstrak Untuk Redmi 9 Lanselot Mi Cloud Klik kanan Lalu klik extract here Kita tunggu Sampai Berbentuk folder Nah di dalamnya ada beberapa file Dan satu folder Kita klik Untuk folder nya Kita masuk ke folder SP Flash Tool Lalu kita jalankan Flash Tool nya Sampai muncul tampilan Flash Tool seperti ini Kita posisikan terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan memindahkan File hasil ekstrakan tadi Ke dalam SP Flash Tool ini Di sini ada 3 file Yang harus kita pindahkan Ke kolom ini Yang pertama Kolom Download Agent Kita klik Choose Lalu akan kita inputkan File yang Hasil ekstrakan tadi Kita cari Saya taruh di folder Redmi 9 Nah kita inputkan No Out Bin Kita klik Lalu kita klik open Nanti akan masuk secara otomatis Yang kedua Bagian scatter loading Kita klik choose lagi Kemudian kita pilih yang MT6768 Android scatter Kita klik Lalu klik open Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Kemudian yang ketiga Bagian authentication file Kita klik choose lagi Lalu klik yang Out SV5 ya Lalu klik open Nah untuk Preloader ini Wajib tercentang ya Selanjutnya Kita klik format Lalu kita pilih yang Manual format Flash Dan di bagian bawah Itu ada 2 kolom Begin address Dan format length Ini kodenya kita Hapus semua Karena akan kita Kopikan dengan Address format Yang Sudah kita ekstrak tadi Nah sekarang Yang kita kopikan Untuk yang Micload format Karena kita akan Bypass Micload nya Untuk Begin address Kita kopikan Lalu kita pastikan Di kolom Begin address Yang ada di SP Flash tool Kedua Format length nya Kita kopikan juga Lalu kita pastikan Di kolom Format length nya Sekarang kita Fokus ke Lib USB dan MediaTek Bypass tool nya Lalu kita siapkan Kabel USB yang Bagus Dan Kita hubungkan Ke laptop Atau komputer Dan kita colokkan Kabel USB ke Handphone Coba perhatikan Di Tampilan Lib USB nya Sudah muncul Redmi 9 Kita klik Kemudian kita klik Install Proses ini Agak lama Jadi tunggu saja Sampai muncul Tulisan Sukses Oke Prosesnya sudah selesai Kita Klik Oke Maka secara otomatis Tulisan Redmi nya Hilang ya Sekarang kita Masuk ke MediaTek Bypass MCT tool nya Klik aja Bypass Sampai muncul Tulisan Waiting for Broom Selanjutnya Kita konekkan Handphone nya Dengan cara Menekan Tombol Pulum atas Dan bawah Lalu tombol Power secara Bersamaan Ditekan terus Sampai layarnya Mati Setelah layar Mati Lepas Tombol Power Kita lihat DMCT tool nya Dan terjadi Error Teman Lib USB Filter Driver Not Detected Dan ternyata MediaTek USB port nya Belum ter Filter ya Sekarang kita Klik Aya install Oke Selesai Kita klik Oke Nanti akan Reload Secara otomatis Kita Geser Lagi Dan ternyata Masih Error Di MC Titul nya Kita cabut Saja Kabel USB nya Lalu kita Nyalakan Ulang Handphone nya Setelah Handphone Menyala Kita klik Saja Bypass Sampai Ada tampilan Waiting For Brom Jangan Lupa Colokkan Lagi Kabel USB nya Lalu Kita Ulangi Prosesnya Dengan Cara Menekan Tombol Polom Up Polom Down Dan Tombol Power Secara Bersamaan Setelah Handphone Mati Kemudian Lepaskan Tombol Power Oke Sekarang Sudah Terbaca Ada Keterangan Protection Disable Yang Artinya Out Sudah Terbypass Jadi Tidak Perlu Menggunakan Akun Out Lagi Dan Dipersilahkan Menggunakan Place Tool Atau Dongle Apapun Namun Disini Kita Akan Menggunakan Flash Tool Saja Kita Masuk Option Lalu Pilih Option Lalu Kita Masuk Ke Connection Nah Disini Klik UART Pastikan Comport Sama Dengan Yang Di Mediatek MCT Tool Kebetulan Disini Com 27 Kemudian Untuk Bound Rate Kita Pilih Yang Paling Tinggi Nah Disini 9216 00 Lalu Kita Close Aja Selanjutnya Kita Klik Start Untuk Memulai Proses Unlock Micload Sampai Muncul Centang Seperti Ini Menandakan Proses Unlock Micload Selesai Sekarang Kita Nyalakan Handphone Kita Lepas Dulu Kabel Tunggu Proses Loading Sudah Masuk Ketampilan MIUI Lalu Kita Setting Ulang Handphone Ini Nah Biasanya Untuk HP Xiaomi Itu Ada Dua Proteksi Akun Yang Pertama Akun Micload Yang Kedua Akun Google Mudah Mudahan Akun Google Aman Dan Saya Tidak Tahu Apakah HP Ini Sebelumnya Sudah Terlog In Akun Google Atau Tidak Yang Jelas Kita Lihat Saja Nanti Untuk Wifi Tadi Kita Lewatin Selanjutnya Kita Tinggal Ikuti Saja Pengaturan Selesai Kita Tunggu Saja Prosesnya Lumayan Lama Ini Sambil Menunggu Jangan Lupa Kopinya Diseruput Dulu Guys Alhamdulillah Sudah Masuk Ketampilan Menu Berarti Proses Unlock Micload Berhasil Ya Teman Teman Nah Sekarang Bagaimana Kalau HP Terkunci Akun Google Tenang Saja Masih Ada Solusi Bisa Dengan Metode Senam Jari Namun Itu Prosesnya Sangat Panjang Namun Disini Kita Akan Bypass FRP Akun Google Dengan Menggunakan SP Flash Tool Dan Dulu Kita Hubungkan Ke Wifi Dulu Apakah Akun Mi Kembali Terkunci Kita Masuk Ke Google Kita Buka Youtube Dan Alhamdulillah Aman Jaya Teman Teman Berhubung HP Ini Tidak Terkunci Akun Google Maka Akan Saya Contohkan Saja Bagaimana Cara Bypass FRP Dengan Menggunakan SP Flash Tool Prosesnya Hampir Sama Dengan Unlock Mi Cloud Tadi Sekarang Kita Masuk Ke Address Format Nah Kita Pilih Yang Bagian Bawah FRP Format Kodenya Tinggal Kita Kopikan Untuk Begin Address Kita Pindahkan Ke Begin Address Yang Ada Di SP Flash Tool Nah Disini Kemudian Yang Format Lang Kita Kopikan Juga Kita Pastikan Di Format Lang Yang Ada Di SP Flash Tool Selanjutnya Kita Hubungkan Handphone Sebelumnya 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 Kita Klik Bypass Yang Ada Di MCT Tool Sampai Ada Keterangan Waiting For Brom Berhubung HP Ini Kondisi Mati Kita Langsung Tekan Polmo Atas Dan Bawah Bersamaan Lalu Kita Colokkan Kabel USB Sampai Terbaca Di MCT Tool Terakhir Klik Start Tunggu Sampai Muncul Tanda Centang Berwarna Hijau Silahkan Nyalakan Handphone Maka Verifikasi Akun Google Anda Akan Terlewati Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Tetap Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh